Hati Buddha tangan berbisa jelit 1.1. Pelajar muda berlengan buntung. Sebuah pavilion tunggal berdiri di tengah sebuah taman dengan pepohonan yang rimbun. Pavilion itu dipajang mewah dengan macam-macam perabot yang serba antik. Seorang laki-laki setengah baya bermuka merah duduk menyanding sebuah meja perjamuan. Ia duduk seorang diri, mulutnya menyunggin senyuman sinis yang membayangkan kejudasan wataknya. Matanya selalu memandang keluar ke arah jalanan kecil di tengah taman, agaknya dia sedang menunggu kedatangan seseorang. Langkah kaki yang ringan cepat sekali mendatang dari kejauhan, tampak seorang laki-laki setengah umur berpakaian pelajar muncul di jalanan berliku di tengah taman sana. Dengan langkah dan gerak-gerik yang sangat hormat dia memasuki pavilion terus memberi hormat kepada laki-laki muka merah, siapanya, entah ada keperluan atau petunjuk apa pocu, pemilik, memanggil hamba senyuman sinis yang terbayang di ujung mulut laki-laki muka merah sudah sirna. Pelan-pelan dia gerakkan tangan kanan serta berkata dengan kalem, Suya, silakan duduk, hamba tidak berani, duduklah, hari ini ada beberapa patah kata yang ingin ku sampaikan kepadamu. Sebelum kita bicara, marilah kau temani aku makan minum sepuasnya, laki. Laki setengah umur yang ditanggil Suya, guru, itu mengambil tempat duduk di sebelah samping, wajahnya menampilkan perasaan was-was, kuatir dan juri, sorot matanya guram dan menunduk tak berani adu pandang dengan seng pocu. Hayalah, habiskan secangkir ini, jangan sungkan dan rikuh, sengajaku suruh koki masak beberapa hidangan istimewa ini, tanggung lezat dan nikmat, cobalah, boleh kau buktikan sendiri, laki-laki setengah umur berdiri sambil langkat cangkir aratnya terus ditenggak habis, sekilas sorot matanya bentrok dengan orang, terus menunduk lagi dengan tersipu-sipu, rasa tidak tentera batinnya lebih kentara pada air mukanya. Sebaliknya laki-laki muka merah bersenyum dengan riang gembira, setelah menghabiskan beberapa cangkir sambil menikmati hidangan, tak tertahan laki-laki setengah umur buka suara. Pocu ada pesan apa, silakan katakan saja, Suya, sudah lima tahun kau berbakti dalam perkampungan ini, bukan tanya seng pocu. Laki-laki setengah umur mengiakan. Kau bukan orang sisim pocu menegasi. Laki-laki setengah umur itu tersentak kaget sambil langkat kepalanya, sorot matanya membayangkan rasa takut dan ngeri, badannya gemetar, ternyata mukanya yang pucat itu kelihatan ada codet hitam bekas luka sebesar telapak tangan. Kalau tanpa codet yang menyolok ini, wajah laki-laki pelajar setengah umur ini boleh terhitung laki-laki cakep. Laki-laki muka merah tetap tersenyum lebar katanya lebih lanjut. Siang koan hong, terus terang aku amat kagum akan tekat dan keteguhan semangatmu. Kau sengaja merusak muka, ganti si dan mengubah nama, selama lima tahun menyelundup ke dalam perkampungan kita ini. Baru kemarin malam waktu kau mengadakan pertemuan rahasia dengan Sam Hujain di belakang taman itu baru aku tahu seluk-geuk persoalannya. Dari rasa jari dan takut kini terunjuk rasa gusar dan dendam pada air muka dan sorot mece laki-laki setengah umur, mulutnya sudah terbuka hendak bicara, tapi urung. Sikap seng pocu rada berubah, katanya dengan ada menyesal. Siang koan hong, aku amat menyesal dan merasa bersalah terhadapmu, namun semua itu sudah menjadi kenyataan, tak mungkin diperbaiki lagi. Menyalang sorot mece laki-laki setengah umur itu, katanya dengan dendam. Apakah pocu tidak tahu bahwa cuyan hoa sudah menikah dan sedang hamil? Tanda tanya ku tahu setelah peristiwa itu terjadi, menyesal pun sudah terlambat. Kalian suami istri cinta mencintai, kini dengan ikhlasku satukan kembali kalian supaya tak berpisah untuk selamanya. Anggaplah sebagai penebus kesalahanku, kelak kalau kau mau menuntut balas, aku akan menunggu kedatanganmu. Sekarang kau boleh pergi saja, berubah berulang kali air muka laki-laki setengah umur, katanya sambil menahan gejolak hatinya. Siang koan hong berterima kasih akan budi kebaikan pocu, numpang tanya. Dia, dia sudah menunggu kau di luar kampung, silakan, laki-laki setengah umur angkat tangan memberi hormat terus mengundurkan diri. Lekas sekali dia sudah berada di luar perkampungan, katanya menghelana pas sambil mendungak. Lima tahun hidup tertekan, syukurlah aku bisa bebas dan merdeka hari ini, cuma, pate, adik kedelapan, seru seorang tiba-tiba. Dengan kaget laki-laki setengah umur berpaling, dilihatnya seorang laki-laki berpakaian busu bertubuh tegap kering berdiri di bakangnya, air mukanya menampilkan rasa kesehan, simpatik dan seperti menahan sesuatu rahasia. To'ako, kau, marilah kita bicara sambil berjalan, mereka lantas jalan berendeng menuju ke jalan besar. To'ako, siyaute tidak sempat berpamit, harap dimaafkan, pate, selanjutnya pergilah ke tempat jauh dan carilah satu tempat yang aman untuk menyembunyikan diri. To'ako, bahwa aku masih hidup bersama istri tercinta sampai sekarang adalah demi keturunan darah daging, kelak boleh kau berdaya, sekarang yang penting kau harus lekas lari dan menyelamatkan diri. Ketahuilah, aku mendapat tugas rahasia dari pocu untuk antar kau, tentunya kau sudah tahu apa tugas yang harus kulaksanakan laki-laki setengah umur menghentikan langkahnya, suaranya gemetar, jadi To'ako diperintahkan untuk membunuh siyaute. Kenapa To'ako tidak turun tangan pate, kalau aku mau turun tangan, buat apa aku bicara dengan kau, lalu kera bagaimana To'ako harus bertanggung jawab kepada pocu laki-laki tegap kering berkata dengan suara lantang dan tegas, Sudah tentu aku juga akan minggat ke tempat jauh, aku ingin bebas dari belanggu pejahatan ini, jangan kau menguatirkan diriku, aku punya perhitungan sendiri, seperti teringat sesuatu, laki-laki setengah umur bertanya dengan suara bergetar, To'ako, lalu dia, istriku, berkerut-kerut kulit muka laki-laki tegap berpakaian busu, kaum persilatan, itu, agak lama baru tercetus jawabannya, pate, biarlah aku terus terang kepadamu, kau harus tahan dan sabar, dia sudah meninggal. Hidangan yang kau makan tadi adalah daging tubuhnya, laki-laki setengah umur menjerit histeris, darah menyemprot dari mulutnya disusul muntah-muntah dengan kedua tangan menjambak rambut dan memukul kepala, rambut kepalanya sampai terbeset, darah membasahi muka dan tubuhnya, badannya limbung, mata mendelik, mulut menyeringai, siapapun akan merinding dan seram melihat mukanya. Akhirnya dia berteriak dengan suara serak, bagus, bagus, aku betul-betul bersatu kembali dengan dia, aku, aku makan daging tubuhnya. Hahaha, di tengah gelak tawanya yang menggila, bayangannya berkelebat pergi, akhirnya menjadi setitik hitam dan lenyap dari pandangan mata, onolo lima ekor kuda tengah mencongklang di jalan raya yang menuju ke kota Kaihong, Yang terdepan adalah seorang pemuda berusia likuran berpakaian pelajar, wajahnya cakap bersih, sayang di tengah alisnya seolah-olah menampilkan hawa hitam yang menyebalkan, lebih menyolok lagi karena pelajar muda ini berlengan buntung. Orang kedua adalah laki-laki tua berpakaian hitam dengan muka hijau, alis tebal metu besar, sikapnya gagah bersemangat. Tiga penunggang yang lain tampaknya adalah kaum hamba. Terdengar laki-laki berjubah hitam itu berkata, Jikongcu, sebelum maghrib kita sudah akan tiba di Kaihong, terpaksa lamaran baru bisa diajukan besok pagi, pelajar buntung tak menampilkan perasaan apa-apa, katanya dingin, Perintah orang tua tak bisa dibangkang, yang benar aku tiada hasrat mengajukan lamaran ini, berubah air muka laki-laki baju hitam, katanya serius, Jikongcu, keluarga Chiang di Kaihong kekayaannya merajai dunia, apalagi Chiangwi bin hanya punya putri tunggal, Pui Congkaan, tukas pelajar buntung, bersetan dengan kekayaan keluarga Chiang, Apa sangkut pautnya dengan aku, lihatlah kedaanku yang serbarunyam ini. Apa tidak memalukan kalau aku mengajukan lamaran ku kira tidak menjadi soal, dari segi apa kau berani berkata demikian Chiangwi bin adalah saudara angkat ayahmu, Sepuluh tahun yang lalu pernah Chiangwi bin berkunjung, beliau memuji bakat dan kecakapan Kongcu, maka soal jodoh ini sudah terikat sejak waktu itu, Hari ini kita hanya mengajukan lamaran secara resmi menurut adat, tapi keadaan 10 tahun yang lalu tidak begini bukan ah, tidak jadi soal, Cuma, pada saat itu, 3 ekor kuda merah mencongklang datang dari belakang, yang di depan adalah seorang gadis belia berusia 17-18 berbaju serba merah, Dua orang di belakangnya jelas adalah pelayannya, serta merta pelajar buntung tertarik melihat kedatangan ketiga orang ini, Segera dia hentikan tunggangannya, sorot matanya menatap ke muka gadis baju merah, Tertampak gadis ini beralis lentik matanya jernih mulut mungil hidung mancung, kulitnya putih halus, kecantikannya sungguh mempesonakan. Cepat sekali ketiga penunggang kuda ini sudah mendekat, muka gadis baju merah tampak bersunggut marah, Sekilas dia melirik ke arah pelajar buntung, alisnya berkerut dan terus melarikan kudanya lewat samping orang, Salah seorang pelayan di belakangnya berludah sambil mencemooh, Lihat orang kok melotot seperti maling mengincar barang, biji matanya kudu dikorek keluar, Cepat sekali kuda mereka sudah membedal ke sana. Pelajar buntung melenggung di atas kudanya, akhirnya laki-laki baju hitam buka suara. Jikongcu marilah kita lanjutkan perjalanan, sudahlah, soal jodohku ini batalkan saja, apa? Jikongcu, kau, kau tidak mau melamar lagi pelajar buntung itu mendengus sebagai jawaban. Bergegas laki-laki baju hitam melompat turun, katanya dengan gugup, soal ini jangan dianggap remeh, Dingin kaku suara pelajar buntung, pui congkoan, pulanglah kau membawa ketiga orang ini. Jikongcu, bagaimana aku harus memberi laporan kepada cukong, majikan, nanti katakan saja atas kehendakku, Wah, jidat laki-laki baju hitam berkeringat, mulut terbuka mata memelalak, saking gugupnya dia tidak bisa berbicara lagi. Bahwasannya pelajar buntung ini memang tidak setuju akan perjodohannya dengan putri keluarga Chiang dari Kai Hong, soalnya perintah orang tua tak berani ditolak, terpaksa dia menurut saja. Tak nyana di tengah jalan tiba-tiba dia berselah dengan gadis baju merah tadi, semakin tebal keyakinannya untuk membatalkan perjodohan ini. Timbul suatu keinginan dalam benaknya, dia hanya ingin menikah dengan perempuan yang dicintainya. Sejak kecil dia memang sudah berwata aneh, nyentrik. Calon istrinya belum pernah dilihatnya, cantik atau jelek belum diketahui, yang terang dia kesem-sem pada gadis baju merah yang lewat barusan. Dia takkan membuang kesempatan baik ini untuk berkenalan, cepat dia berkata sambil mengangkat tangan. Pui Congkoan, beritahu kepada ayah, sekarang aku mau pergi, tersipu-sipu laki-laki baju hitam itu memburu maju menarik kendali kuda, serunya gelisah. Ji Kongcu, jangan kau berbuat demikian, melotot mata pelajar buntung, bentaknya. Pui Congkoan, tentunya kau sudah ketawa taku sorot matanya yang tajam membuat laki-laki baju hitam menyurut juri sambil lepaskan tangannya. Pelajar buntung lantas ke perak kudanya. Laki-laki baju hitam membanting kaki, cepat dia cemplak kudanya dan berkata pada ketiga pengiringnya, mari kita ikuti dia, sementara itu, gadis baju merah tadi sudah melarikan kudanya cukup jauh, namun si pelajar buntung membedalkan kudanya secepat terbang, maka tidak lama dia dapat menyusulnya, saat lain pelajar buntung sudah mendahului beberapa tombak di sebelah depan terus putar kudanya mencegap di tengah jalan. Terpaksa ketiga kuda merah berhenti, dua pelayan baju hijau lantas ke perak kudanya ke depan, salah seorang membentak gusar, apa maksud tuan menghadang jalan tanpa guberis teguran pelayan ini, pelajar buntung memberi hormat di atas kudanya kepada gadis baju merah, katanya, nona ini bernama siapa kuku dingin muka si gadis merah, mulutnya terkancing, agaknya dia segan menjawab. Pelayan yang berbicara tadi menjadi naik pitam, bentaknya bertolak pinggang, berdebah dari mana kau, berani kurang ajar terhadap syocya kami sekilas pelajar buntung melirik dingin, jengeknya, jangan sembarang memaki orang, memangnya kenapa kalau kemaki kau, balas si pelayan. Kau tidak ingin mampus bukan kaulah yang cari mampus, sambil melolos pedang kedua pelayan ini segera hendak turun tangan. Namun si gadis baju merah telah menghentikan mereka, katanya dengan mengerling kepada pelajar buntung, apa maksud kelakuan tuan ini Cai Hei, jawab si pelajar buntung tergagap. Kenapa Cai Hei hanya ingin berkenalan, ingin tahu nama harum nona, jawab gadis baju merah dingin, tentunya ada sebabmu sebabnya merah buka pelajar buntung, lekas ya sudah tenang pula, ujarnya, Cai Hei hanya ingin berkenalan, berkenalan. Hektomeker, agaknya cuan salah melihat orang, salah melihat apa maksudmu nonamu ini bukan bunga jalanan, tidak, nona salah paham, terus terang Cai Hei, Minggir, di tengah bentakan nyaring, seutas cambuk lemas sepanjang delapan kaki tau-tau melingkar-lingkar di udara terus menyambar ke bawah, angin menderu keras membawa tenaga dasyat. Berubah air muka si pelajar buntung, tangan diulur menangkap ke arah bayangan cambuk. Cambuk adalah senjata lemas, kalau tidak punya latihan matang, kaum persilatan jarak yang mau menggunakan, dengan bertangan kosong berani menangkap cambuk, agaknya pelajar buntung ini juga mempunyai ketandaian silat yang cukup tangguh. Tapi bayangan cambuk berkelebat laksana kilat, tau-tau berhenti dan meluncur ke samping memecut ke pantat kuda. Tangan pelajar ini buntung sebelah, lebih celaka lagi adalah pecutan cambuk ini amat keras. Tar karena kesakitan kuda itu meringkik dan berjingkrak terus membedal kencang laksana kuda liar, karena usahanya tak berhasil menjinakan tunggangannya, terpaksa si pelajar buntung membiarkan saja kudanya lari sepuasnya. Entah berapa jauh kudanya berlari setelah rasa sakit dan kagetnya hilang kuda itu berhenti sendiri, lekas pelajar buntung lompat turun dan periksa luka pantatnya yang cukup parah, darah masih mengalir keluar dari luka sepanjang satu kaki. Dia tertawa getir sambil teleng-geleng kepala, ia keluarkan obat dan dibubuhkan pada luka kudanya itu, tanpa istirahat kuda ini terang tak dapat melanjutkan perjalanan. Berpikir sejenak, lalu dia simpan barang-barang penting yang ada di punggung kuda ke dalam kantong bajunya, dia tepuk pantat kuda dan membiarkannya pergi. Kejadian ini memang salahnya sendiri, namun hatinya amat penasaran. Sekitarnya merupakan tanah belukar, sukar menentukan kemana harus dituju, ingin mengejar gadis baju merah tadi, namun tak tahu kejurusan mana dia harus menyusulnya, sesaat dia berdiri bingung. Tanpa tujuan akhirnya dia berlari-lari kecil, tak lama kemudian, jalan raya tampak di kejauhan sana, hatinya girang langkah pun dipercepat. Tiba-tiba ada suara jeritan orang berkumandang di kejauhan sana, pelajar buntung itu kaget, segera ia menghentikan langkahnya, lenyap jeritan seram tadi, suasana kembali sunyi senyap, setelah menentukan arahnya, segera dia melesat ke hutan sebelah kiri. Begitu dia masuk ke dalam hutan, sebuah pemandangan seram seketika membuatnya melenggong. Ternyata kedua pelayan si gadis baju merah yang lewat belum lama ini bersama kuda tunggangannya menggeletak binasa dalam hutan, dari luka-luka parah yang menyebabkan kematiannya kelihatan seperti dipukul oleh tenaga yang dasyat. Di mana gadis baju merah? Pertanyaan ini menyentak sanuberinya, selamanya dia belum kenal dan baru pertama kali ini bertemu malah tadi dia kena dipecut oleh cambuk orang, namun kini dia menghuatirkan keselamatannya, sungguh aneh dan ganjil sekali perasaannya ini. Gelak tawa panjang yang lengking tiba-tiba bergema di dalam hutan sana. Tanpa pikir secepat kilat ia memburu ke sana. Tampak empat orang berpakaian sutrap putih dengan wajah yang bengis tengah mengepung gadis baju merah itu. Pucat pias muka si gadis baju merah, rambut pun awut-awutan darah kelihatan meleleh dari ujung mulutnya, agaknya dia sudah mengalami pertempuran sengit. Terdengar salah seorang baju putih berkata menyeringai, Budak hina, lekaslah mengaku saja apa yang harus kukatakan bentak si gadis baju merah itu beringas. Ha, jangan pura-pura tikun, apalagi kalau bukan soal sehut, batu buda, itulah, aku tak tahu. Sudah jangan banyak omong lagi, tukas seorang baju putih yang lain, giring saja ke istana, orang pertama tadi mengiakan, katanya, Budak, marilah kau ikut kami pulang, gadis baju merah mengertak gigi, jengitnya, jangan harap, memangnya kau berani bertingkah di sini, di tengah perkataannya, tahu-tahu tangannya mencengkeram ke arah si gadis baju merah. Gerakan tangan ini benar-benar hebat dan mengejutkan. Namun sigap sekali si gadis baju merah menyendal cambuknya, bagai lar sakti cambuk lemasnya itu berhasil membelit pergelangan tangan, orang, tahu-tahu ujung cambuknya melejit di tengah jalan mematuk kejit kiam hiat, sebuah jalan darah yang mematikan. Orang baju putih menegakkan telapak tangan kiri menabas miring ujung cambuk, sementara gerakan mencengkeram tangan kanannya tetap tidak berubah. Ketika si gadis baju merah menggetarkan tangannya, cambuk lemasnya mulur lalu mengkeret pula, dengan lurus menjojoh pula ke KHI hehiat lawan, berbareng tubuhnya menyurut mundur, dengan gemulai ia berhasil meluputkan diri dari cengkeraman tangan maut lawan. Begitu cengkeramannya luput, sementara ujung cambuk lawan sudah mengancam KHI hehiatnya. Namun dengan gerakan yang sangat cepat tau-tau orang itu berhasil berkisar ke samping, di saat badannya berputar itu, sebelah tangannya memukul balik. Gelombang pukulan bagai gugur gunung dasyatnya seketika mendampar tiba, gadis baju merah tergentak mundur sempoyongan, mukanya tambah pucat lagi. Seorang baju putih yang lain menggunakan kesempatan ini memapak gadis baju merah yang tergentak mundur itu dan kedua tangannya segera mencengkeram. Berhenti tiba-tiba seseorang mengertak. Keempat orang baju putih tertegun, tertampak seorang pelajar buntung sebelah tangannya berwajah cakap tau-tau melayang tiba. Gadis baju merah berpaling, pandangan mereka bentruk. Ia mengertak gigi dengan gemas, sebaliknya pelajar buntung mengangguk sambil tersenyum. Mendelik buas macu keempat orang baju putih, mereka menatap tajam kepada pelajar buntung ini, seorang di antaranya melompat maju, katanya dengan menyeringai, anak muda, kau hendak mengantar jiwamu semakin tebal hawa gelap di tengah kedua alis pelajar buntung, katanya dingin, kalian ini apakah umpat suci ya? Rasul, dari Ngo Lui Kiong betul, agaknya kau punya pengalaman juga, sekali kau melibatkan diri dalam pertikaian ini, jangan harap kau bisa pergi dengan selamat. Apa betul si pelajar buntung menegas? Kau kira aku membadut belum selesai berkata, secepat kilat tau-tau sebelah tangannya bergerak mencengkeram. Pelajar buntung tertawa dingin, tidak berkelit, tidak menyingkir, tidak melawan, tidak menangkis pula, orang berbaju putih segera tambah tenaga cengkeramannya, dengan telak dia mencengkeram ketiak kiri lawan. Huwa ajerit orang baju putih mendadak sambil tarhuyung mundur beberapa langkah dan roboh terjengkang dan binasa. Tiada orang tau care bagaimana orang berbaju putih itu meninggal, sedangkan pelajar buntung itu tidak pernah bergerak atau menyerang. Terunjuk perasaan kaget dan ngeri pada air muka si gadis baju merah. Tiga orang berbaju putih yang lain serempak merubung maju, tampang mereka yang bengis kelihatan amat buah seperti serigala kelaparan. Tenang dan wajar pelajar buntung berkata, jika kalian bertiga tidak ingin mampus, lekaslah menggelinding pergi dari sini, seorang yang berusia paling tua di antara ketiga orang baju putih membentak dengan beringas, bocah keparat, kera keji apa yang kau gunakan barusan kau punya metu dan bisa saksikan sendiri, murid siapa kau kalian belum setimpal untuk menanyakan asal usulku, seorang berbaju putih menggeram, tangan terayun terus memukul, si pelajar buntung sedikit miringkan tubuh, pukulan dasyat itu dengan telak mengenai sebelah lengannya yang buntung. Belang, pelajar buntung menggeliat saja. Huuuwaaajajaan jeritan maut kembali berkemandang, tahu-tahu si baju putih yang menyerang itu terpental jatuh telentang dan tak berfernyawa lagi. Sungguh luar biasa, tanpa turun tangan namun jema orang dengan mudah direnggutnya. Si baju putih yang berusia lebih tua tiba-tiba, menjerit dengan ketakutan, kau, kau ini tegak suseng, si pelajar dari neraka betul, jawab si pelajar buntung. Tanpa sadar orang berbaju putih yang lain menyurut mundur, sejenak mereka saling pandang, tanpa bicara lagi segera ia angkat mayat temannya terus berlari pergi bagai terbang 1.2. Perempuan genit dari Tiantai Pucat dan membesi wajah si gadis baju merah, katanya tak acuh, ternyata Tuan ini adalah tegak suseng yang terkenal itu, tidak berani, sahup pelajar buntung Apa kehendak Tuan sekarang tanya si gadis? Terus terang, dengan setulus hati ku ingin berkenalan, laki perempuan dibatasi dengan adat, berkenalan apa? Kau tidak keliru omong kaum persilatan macam kita kenapa harus pikirkan adat dan aturan segala tegak suseng, tak perlu caruweb lagi, tujuanmu adalah sahut, batu muda, bukan sahut? Baru sekarang ku dengar nama ini, apa persoalannya aku pun tidak tahu, si gadis baju merah tertawa dingin, katanya, apa yang terkandung dalam pikiranmu, kau sendiri yang tahu Tapi biar ku katakan kepadamu dengan care apapun akan kau gunakan, jangan harap kau bisa memperolehnya, tegak suseng jadi bingung, katanya, nona, ku ulangi sekali lagi, sekali-kali tiada pikiranku seperti dugaanmu Kalau begitu boleh kau pergi, siapa nama nona? Kau tidak perlu tahu, kenapa nona begini kukuh Aku tidak suka berteman dengan orang sebangsa serigala, berubah ngomen buka tegak suseng, terunjuk sinar kejam pada sorot matanya, namun hanya sekilas saja Nona pandang aku serendah serigala dari caramu membunuhi orang, manusia serigala belum cukup untuk melukiskan dirimu, tegak suseng naik pitam, katanya dingin Kalau Cai Hai tidak bunuh mereka, nona sudah menjadi tawanan orang-orang Golui Kiong tadi, tertegun sebentar, lalu gadis baju merah berkata Oh, jadi Tuan telah menolong aku secara kebetulan saja ku pergoki kejadian ini, tiada maksudku untuk pamer di sini, bagaimana kalau ku terima kebaikan pertolonganmu ini ku kira tidak perlu Lalu apa tujuan dan maksud Tuan yang sebenarnya Cai Hai hanya ingin berkenalan saja, apa tujuan ingin berkenalan dengan aku Walau sejak kecil tegak suseng sudah terlalu sesumbar dan suka membawa adatnya sendiri, namun untuk menyatakan rasa sukanya dalam sekali bertemu ini Ia merasa malu dan tak kuasa diucapkan, dia tergagap tak bisa menjawab Kata gadis baju merah dengan angkuh, cuo tak mau menjelaskan, aku ingin pamit, kebaikanmu akan selalu kuingat, lalu dia putar badan tinggal pergi Sebetulnya dia ingin menghadang dan menahannya, namun pikirannya berubah, dengan mendorong dia pandang bayangan orang lenyap di kejauhan sana Dia merasa geli sendiri, bukankah tujuan perjalanannya kali ini hendak meminang putri keluarga Chiang di Kai Hong Perintah orang tua tidak diindahkan, malah kari penyakit di sini Watak manusia terkadang memang aneh, yang mudah diperoleh tak diacuhkan, yang sukar didapat justeru diburu Dengan terlonggong tercetus gumam dari mulut Tegak Suseng, pada suatu hari aku pasti bisa memilikimu Tiba-tiba sebuah suara nyaring centil kemandang, tak nyana Tegak Suseng sedang kasmaran di sini, siapa bentak Tegak Suseng? Tianta Imoki menyampaikan salam hormat, di tengah kemandang suara yang merdu, tampak seorang gadis jelita berusia dua puluhan yang bersolek muncul di sebelah sana Wajahnya berseritawa dan mekar, gayanya genit mempesona, setiap jengkal tubuhnya mengandung daya pikap yang menggetarkan sukma laki-laki Bergetar hati Tegak Suseng, katanya, kau ini Tianta Imoki, perempuan genit dari Tiantai Tianta Imoki menghampiri dengan gaya lenggang-lenggok, buah dadanya yang membukit bergetar turun naik Setombak jauhnya dia berhenti, suaranya nan merdu bagai kicau burung berkata Masakah diriku ini bisa dipalsukan berdetak jantung Tegak Suseng, namun sikapnya tetap dingin Ada petunjuk apa Tianta Imoki tertial-kial dengan genit, ujarnya, cinta setihak membawa penjesalan Kukiraurungkan saja niatmu itu, apa maksud ocehanmu ini saudara, siapa saudaramu aduh galaknya, usiaku lebih tua Apa tidak setimpal memanggil saudara kepadamu hanya untuk itu saja, sudah tentu ada urusan lain, urusan apa coba jawab dulu Kau jatuh hati pada nona cantik itu atau karena sehaut? Tergerak hati Tegak Suseng, hakikatnya dia tidak tahu menahu soal sehaut Apakah sehaut benda pusaka dunia persilatan sehingga diperbutkan? Baru hari ini dia berhadapan dengan Tianta Imoki, namun nama orang sudah lama didengarnya Entah betapa banyak pemuda yang tergila-gila kepada perempuan centil ini Kepandayan silatnya yang menjadikan dirinya baksekuntum bunga mawar yang berduri Orang tidak berani sembarangan menyentuhnya Pelajar buntung sudah kepincut pada gadis baju merah tadi, maka sikapnya terlalu dingin dan kaku Katanya tawar, coba terangkan, bagaimana kalau aku jatuh hati kepadanya? Bagaimana pula kalau karena sehut soal ini amat penting, kau harus nyatakan dulu sikapmu Kalau aku tidak sudi menyatakan sikapku kau akan menyesal, menyesal Kenapa kalau kau tak mau jawab pertanyaanku, cukup sampai di sini saja pembicaraan kami Setelah berpikir pulang pergi, akhirnya Tegak Suheng berkata Aku harus tahu apa sebenarnya sehut itu apa kau tidak tahu tentang sehut itu Kalau begitu jadi kau benar-benar mencintainya anggaplah demikian Terbayang senyum aneh pada wajah Tianta Imoki Biji matanya sebening air berputar mengawasi seluruh badan Tegak Suheng Akhirnya dia cekikikan, katanya, dia tidak akan suka kepadamu Tegak Suheng melengat, kenapa tanyanya? Pertama, julukanmu terlalu seram Kedua, walau kau terhitung laki-laki ganteng Sayang kau, lenganku buntung, begitu? Peduli amat, lekas jelaskan tentang sehut itu panjang ceritanya Hayolah pindah ke tempat lain dan duduk sambil bicara Mereka masuk ke hutan yang lebih dalam Lalu duduk di sebuah batu besar Angin lalu sepoi-sepoi membawa bau harum yang memabukan Bergetar jantung Tegak Suheng Serta mertamatannya melirik ke tubuh orang yang padat montok Darahnya terasa hendak meluap Kata Tianta Imoki dengan tersenyum lebar Setelah kuceritakan, apakah kau mau merubah sikapmu kukirat tidak? Baiklah Apakah kau pernah dengar nama Pekciok M? Pekciok M, biara nomor satu yang dipandang tempat suci Kaum perselatan betul Pekciok M dipandang tempat suci Karena pemiliknya Pekciok sini memiliki kepandaian silat dan luwekang Yang sudah mencapai puncak sempurna Siapa yang berani mengganggu di sana? Konon kabarnya, kepandaian silatnya yang tinggi itu diperoleh dari sebuah patung Buddha dari batu yang dia miliki Begitu mujijat sehut itu entahlah, tapi itu kenyataan Tahun yang lalu tanpa sengaja ada orang tahu bahwa Pekciok sini sudah meninggal dunia Begitu kabar ini tersiar Beramai-ramai kaum perselatan mengincar sehut itu Apa hubungannya dengan gadis baju merah karena dia adalah murid Pekciok sini? Ah, tidak mungkin, kalau benar gadis itu murid Pekciok sini Masakah dia tidak kuasa melawan keroyokan empat rasul dari Ngo Lui Kiong itu? Sulit dikatakan, mungkin bakatnya terbatas Kalau dia tidak berbakat, memangnya Pekciok sini mau memungutnya sebagai murid ya? Kemungkinan belum lama dia belajar, belum mendapat seluruh warisan Namun dia kuat menghadapi keroyokan mereka Cukup tangguh juga kepandainya, sejenak tegak suseng terpakur Katanya kemudian, kau pun mengincar sehut itu Tiantai Moki menghiakan Kepandainmu cukup berlebihan untuk menghadapi gadis baju merah itu Kau dapat turun tangan sesuka hati Kenapa tanda tanya ada dua sebab yang membuat aku bimbang untuk turun tangan Dua sebab apa? Pertama, Bucing So, kakek tak kenal Budi Tokoh aneh yang sudah lama lenyap dari Kang Olu itu Kabarnya mengikuti perjalanan gadis merah ini Kepandain orang kosan ini sudah mencapai puncaknya Dia terkenal terlalu bertangan keji Kau tak berani melawannya Aku yakin hanya beberapa orang yang berani melawannya Namun itu soal lain Lalu sebab kedua inilah yang paling penting Lantaran kau aku Diriku yang rendah ini betul Saudara, aku tidak mau bentrok dengan kau Maka, maka kau ajak aku berunding Ya, aku dijuluki Moki Wanita molek iblis Dan saudara bergelar tegak suseng Pelajar dari neraka Kita segolongan Meski lenganmu buntung tidak jadi soal bagiku Lalu dia tertawa cekikik genit Kata-katanya cukup gamblang Dia menyatakan isi hatinya Namun tegak suseng pura-pura tidak mengerti Katanya, kau belum jelaskan tujuanmu mencari aku Kerjasama dengan kau Apa maksudnya kerjasama itu Kita dapat mencapai keinginan sesuai apa yang kita harapkan Apa tidak terlalu bodoh dan lucu jalan pikiranmu ini sedikit pun tidak Kepandayanmu cukup kuat untuk menghadapi Bu Ching Soe Aku hanya ingin memperoleh sehut Gadis baju merah akan menjadi milikmu Tegak suseng tergelak-gelak Katanya, perhitungan bagus Aku susah payah kau ambil untungnya Haha, tiada yang patut ditertawakan Kalau gadis baju merah jatuh ke tangan Bu Ching Soe Sehut hilang, jiwa pun mungkin melayang Lalu apa yang bisa kau peroleh Memangnya aku tak bisa membantu dia menghadapi Bu Ching Soe Tidak bisa, aneh sekali Mengapa tidak kalau kau tak kuat menghadapi ilmu saktinya Tian Chin Chi Soe Segalanya akan sia-sia belaka Kalau kau kuat menghadapi ilmu Tian Chin Chi Soe Kenapa tidak turun tangan sendiri Sayang sekali lewekanku bukan tandingannya Bagaimana jika pemecahannya ku beritahu kepadamu Dengan ilmu kepandayan aliranmu yang ganas itu Pasti kau dapat menghadapi dia Diam-diam berkulatir hati Tegak suseng Bagi keselamatan si gadis baju merah Yang menjadi incaran berbagai pihak itu Maka dengan dingin dia berkata Apakah kau tidak takut setelah kau wajarkan Kera menghancurkan Tian Chin Chi Soe itu Bisa jadi aku malah bantu dia menghadapi kau lucu sekali Kau kira aku bodoh Ketahuilah dia sudah jatuh dalam cengkeramanku Apa teriak Tegak suseng sambil berjingkrak Dia jatuh ke tanganmu jangan tegang Aku tidak akan menyusahkan Tujuanmu adalah si dia bukan beringas muka Tegak suseng Kesisnya, ku bunuh kau kalau aku mati Dia juga tidak akan hidup Toh belum tentu kau mampu membunuhku Yang terang sekarang ini kau tiada sangkut paut dengan dia Kau baru naksir dia Belum tentu dia suka kepadamu Aku tidak suka dipermainkan Tiada yang mempermainkan kau Masing-masing pihak mendapatkan apa yang diinginkan Begitulah, sekarang di mana dia? Apa yang hendak kau lakukan tidak apa-apa Asal dia terangkan di mana sehut berada Setelah tujuanku tercapai Dia akan bebas Mucingso akan segera tiba Demi keselamatannya Kau harus mempelajari Kero memecahkan dan cincisut Aku tidak mau Sekarang bebaskan dia juga Urusan tidak semudah itu Ujar Tiantai Moki sambil berdiri Ku ganyang kau Ancam Tegak suseng murka Aku mati Dia pun takkan hidup Lalu apa fadahnya bagi Mohek Tometer Jangan kau tekan dan memeras aku Sekonyong-konyong dua bayangan meluncur datang Beluk-beluk Kedua-duanya tersungkur roboh Tiantai Moki menjerit kaget Jelaka sekali kaki menutul Badannya terus melenting tinggi meluncur keluar hutan Tegak suseng melenggong sejenak Kedua orang yang roboh binasa adalah kedua gadis yang berpakaian ketat Darah meleleh dari mulut, hidung dan telinganya Tanpa banyak pikir segera dia mengejar ke arah perginya Tiantai Moki Beberapa li ditempuhnya Namun tiada sesuatu yang ditemukan Tengah dia celimukan Tiba-tiba sebuah suara lirik berkata Berhenti Tegak suseng segera hentikan langkahnya Dilihatnya yang bersuara adalah Tiantai Moki Dia sembunyi di balik sebuah pohon besar seraya menggapai padanya Ada apa tanya Tegak suseng? Jangan keras-keras Kemari saksikan sendiri Tegak suseng menghampir Tiantai Moki ulur tangan hendak menariknya Jangan sentuh aku Bentak Tegak suseng sambil mengipat tangan Jangan tak kabur Lihatlah sendiri Apa yang ada di luar hutan itu Setelah dekat pohon besar Dimana Tiantai Moki sembunyi Tegak suseng mengintip kesana Dari celah-celah daun Tertampak di luar hutan adalah tanah lapang berumput Puluhan orang berpakaian hitam berjajar Setengah bundar menghadapi Tiga laki-laki baju putih Yang mengempit gadis baju merah Di dada seragam puluhan orang-orang Baju hitam itu terselam Seekor burung elang yang pentang sayap Seorang laki-laki tua baju hitam Tengah berhadapan dan bicara Dengan laki-laki beruban baju putih Dengan suara tertahan Tiantai Moki berbisik Kawanan baju hitam itu adalah Anak buah sineng pang Kelik elang sakti Laki-laki baju putih adalah Komandan barisan tempur Yang kelui kiong Pek satsin degun Tokoh yang disegani di bulim Aku tahu Apa maksudmu menahanku disini Tanya tegak suseng Lihat keadaan baru Turun tangan menurut situasi Aku tidak sabar lagi Entah berapa banyak pula Tokoh-tokoh koseng yang menyembunyikan diri Semua orang bertujuan merebut seut Kalau kau ingin bunuh mereka Boleh silakan Namun untuk menolong si di aku Kira bukan pekerjaan gampang Tegak suseng tenangkan diri Sekilas dia menerawang situasi yang dihadapinya ini Terdengar suara Peksat sinegun yang keras berkemandang Ang Tongcu Janganlah kau merusak hubungan baik kita Selama ini Laki-laki baju hitam Yang dipanggil Ang Tongcu itu terkekeh tawa Katanya The Choling Ini daerah kekuasaan kami Tapi akulah yang menemukan dia Dalam daerah kekuasaan pihak kami Orang luar dilarang melanggar aturan Bukan jadi maksud Ang Tongcu Tinggalkan gadis itu Kuantar kalian pulang dengan selamat Ang Tongcu kira urusan semudah itu Memangnya kau ingin main kekerasan Bukan aku pandang rendah dirimu Kau takkan kuat menahan sekali pukulan Orang si dekau terlalu tak kabur Dan memandang rendah orang Lihat pukulan di tengah bentakannya Ang Tongcu melancarkan pukulan Mengarah dada Peksat sinegun Belang Peksat sin hanya tergetar mundur selangkah Mentah-mentah dia terima pukulan orang Tanpa balas menyerang Jengekannya dingin Ang Tongcu Kau memaksa aku membunuhmu Jangan tak kabur Teriak Ang Tongcu Seraya memukul lagi Sekali ini Peksat sin angkat kedua tangannya Dar Laksana geledek menyamber Diselingi jeritan ngeri Orang siang itu terhuyung beberapa langkah Terus roboh celentang Darah menyembur dari mulutnya Ngelui siang ternyata memang ganas Gumam tenggak suseng di tempat sembunyinya Anak buah sineng pang serentak Berteriak gemuruh Tiga bayangan orang melompat maju berbareng Tiga larik sinar pedang dengan perbawah yang mengejutkan mengurung ke arah Peksat sin Namun belum lagi gerakan pedang ketiga orang itu mengenai sasaran Kembali terdengar jeritan seram Ketiga orang itu terpental balik ke belakang Jiwa mereka pun melayang Di tengah gemuruhnya teriakan gusar anak buah sineng pang Puluhan orang sekaligus menubruk maju menyerang Peksat sin dan laki-laki baju putih yang mengempit si gadis berbaju merah Tegak suseng beranjak maju Katanya, inilah kesempatan baik berhenti Sebuah bentakan nyaring menggetar seluruh hadirin Cepat sekali anak buah sineng pang menyurut mundur dan berjajar rapi Tertampak muncul seorang laki-laki kekar gagah dan dengan baju di bagian dada terselam burung elang dengan benang lemas Lekas Peksat sin angkat tangan memberi hormat Katanya, Pangcu datang sendiri Entah ada petunjuk apa Yang datang ternyata ko giokwa, Pangcu atau ketua sineng pang De Congling, hebat dan ganas sekali pukulanmu, kata Seng Pangcu Tidak berani, Cai He dipaksa turun tangan Harap Pangcu maklum, jawab Legun Salah mereka sendiri karena tidak becus belajar silat Tapi Tegongling bertingkah di daerah kekuasaan kami Agaknya kau terlalu pandang rendah orang-orang pang kami Pangcu sendiri yang berkata demikian Tidak perlu Cai He banyak bicara lagi Biasanya tak pernah ada bentrokan pihak kami dengan pihak kalian Kalau Tegongling tinggalkan dia dan segera mengundurkan diri Urusan ini dapat kuanggap tak pernah terjadi Ini, maaf, kami tak bisa menurut Baiklah, biarku belajar kenal dengan Ngo Lui Chiang Pekset Sin mengertak gigi Katanya, Cai He hanya menjalankan perintah Untuk menunaikan tugas Terpaksa menuruti kehendak Pangcu Hektometer, hayolah turun tangan Dengus Pangcu itu Harap Pangcu memberi pengajaran Lenyap perkataan Tegun ini Dengan membawa demparan dasyat Pukulan Ngo Lui Chiang menggempur sehebat gugur gunung Sineng Pangcu mendorong kedua tangannya memapak ke depan Suara bagai guntur menggelegar menyebabkan tanah rumput berterbangan Dua orang sama-sama tergetar mundur selangkah Ternyata sama kuat alias setanding Sungguh hebat sekali aduk pukulan ini Kecut hati Tegun Sat Sin Namun dia nekat dan lancarkan pula pukulannya Hahaha sebuah gelak tawa melengking tiba-tiba berkemandang Suaranya begitu keras bagai halilintar memecah angkasa Gemetar suara Tianta Imoki berkata di tempat sembunyinya Itulah Tian Chin Chi Sud Mucing So sudah datang Terasa oleh tegak suseng anak pelingas seakan-akan pecah Jantung berdetak darah bergolak Secara refleks segera dia gunakan ilmu penawar Tian Chin Chi Sud Yaak dia pelajari dari Tianta Imoki Begitu Hiacu tertutup dan dada terlindung Rasa tertekan itu segera lenyap Di tanah lapang sana Anak buah Sineng Pang satu persatu jatuh tersungkur Muka mereka menampilkan rasa tersiksa yang luar biasa Air muka Kogiyokwa dan Peksepsin berubah Kedua orang berdiri sempoyongan Laki-laki yang mengempit gadis baju merah pun melepaskan tangan dan jatuh tersimpuh Gelombang tawa tadi tidak berhenti malah lebih keras bagai gelombang samudera mendampar-dampar Murid-murid Sineng Pang yang rendah lewekangnya sudah roboh binasa Yang agak kuat darah pun meleleh dari mulut dan hidung Sementara Jidat Kogiyokwa dan Tegun juga sudah dibasahi keringat yang gemerobios Agaknya mereka tak kuat bertahan lebih lama Kalau gelombang tawa ini masih terus berkomandang Mungkin seluruh hadirin takkan bisa selamat Ngeri dan berdepak keras jantung tegak suseng Baru sekarang dia percaya apa yang dikhawatirkan Tianta Imoki memang beralasan Yang paling diperhatikan adalah si gadis merah Aneh, kelihatannya sedikit pun tidak terpengaruh apa-apa Dengan melongo dan mematung dia tetap berdiri di tempatnya Selaka, ujar Tianta Imoki tiba-tiba Hiat su gadis baju merah tertutup tak bisa bergerak Namun Tian Chin Chisut tetap akan mencelakakan jiwanya Tergerak hati tegak suseng Baru saja dia hendak menubruk keluar Gelak tawa itu tiba-tiba berhenti Tertampaklah seorang tua dengan rambut dan alis beruban Muka merah kepala gundul pelontos melayang bagai awan mengembang Mucingso bisik Tianta Imoki Mucingso berhenti di tengah gelanggang Katanya dingin, kalian tak lekas enyah Minta mampus si Neng Pang Chuko Giyokwa bergerak lebih dulu Anak buahnya beramai-ramai mengintil di belakangnya dengan langkah sempoyongan Sambil langkat teman-temannya yang mati dan terluka Peksepsin segera memberi tanda kepada anak buahnya Cepat mereka mengundurkan diri ke dalam hutan sebelah sana Pelan-pelan Mucingso kemudian menghampiri si gadis merah Melihat gelagatnya, tegak suseng menyadari bahwa dirinya harus cepat keluar Peduli apakah dirinya mampu berhadapan dengan Mucingso Demi keselamatan gadis baju merah, dia harus berani nyerempet bahaya Namun baru saja dia hendak bergerak, Tianta Imoki menahannya dengan suara Tertahan, tunggu dulu, lihat siapa itu yang datang Satu makhluk aneh bagai gumpalan daging dengan atas putih bawah hitam Tau-tau menggelinding tiba di tengah lapangan Waktu tegak suseng mengamati lebih jelas Kiranya seorang aneh bertubuh pendek buntek Rambutnya yang beruban jarang-jarang Jenggot putih memanjang sebatas dengkul Jubahnya hitam sehingga dilihat dari kejauhan Jadinya setengah putih separoh hitam Siapapun takkan menyangka di dunia ini ada manusia begini aneh Terdengar orang aneh itu bersuara Perkataannya seperti orang biasa Lote, jangan tergesa-gesa Marilah kau berkenalan dulu dengan aku Cepat sekali Mucingso membalik badan Seketik air mukanya berubah Serunya gemetar Siang Tian Ong, kau, kau belum mati aha Kita berdua sama-sama Satu titik tiga Tuduhan yang sulit dibantah Nama Siang Tian Ong membuat jantung tegak suseng dan Tianta Imoki tergetar Mereka saling pandang, sungguh tak dinyana bahwa tokoh aneh ini masih hidup dan kini muncul juga untuk berebut seaut Konon pada 60 tahun yang lalu Makhluk aneh ini sudah menjuluki diri sebagai Ang Aki Anak kecil dan kaum perempuan pun kenal namanya Golongan hitam paling juri bila mendengar namanya Kini usianya tentu sudah lewat seabad Siapa tahu setelah mengasingkan diri puluhan tahun, kini muncul lagi di sini Sesaat lamanya Bucingso kememek, akhirnya dia membentak bengis Ada petunjuk apa siang Tian Ong terloroh-loroh Ujarnya, Lote, usia kita sama-sama tua Ku harap kau jangan berlaku tamat lagi Binalah dirimu ke jalan yang benar demi hari tuamu Apa maksudmu ku harap kau tidak ikut campur merebut sehut segala Kalau tidak terpaksa kita harus berkelahi Hahaha, siang Tian Ong, kabarnya kau berjiwa pendekar Nyatanya hatimu ak pun tamat Bukankah kau pun mengincar sehut itu Lote Jangan kau terlalu tinggi menilai dirimu Jangan harap kita akan memilikinya Eh, memangnya kenapa luekang budak ini memang rendah Namun tulang punggung di belakangnya cukup tangguh Aku sendiri pun tak berani mengusiknya Hebat benar, siapa sih tulang punggungnya? Masakah siang Tian Ong yang biasa ditakuti orang hari ini patah semangat siapa Dia tidak perlu ku katakan Yang terang aku memberi peringatan padamu dengan Maksud baik, kalau kau tidak berani melawannya Boleh silakan pergi saja Buat apa kau bertingkah di hadapanku Haha, justru terbalik Sekali soal ini sudah kebentur di tanganku Apapun yang terjadi pasti ku bereskan Cekak saja jawabku Ujar Bu Ching So Orang lain tak ku biarkan menyentuh sehut itu Agaknya tulang kita ini harus dilemaskan dengan adu otot Di dalam hutan Tian Taimoki berpaling kepada tegak suseng Bisiknya, besar manfaatnya bagi kita Kalau kedua bangkotan silat ini berkelahi Jangan kau gunakan istilah kita Cai Hai tak setuju bekerja sama dengan kau Sahut tegak suseng Berubah kecut muka Tian Taimoki Katanya dengan cemberut Jangan terlalu yakin Belum tentu dia mau terima kebaikanmu Dari malu menjadi gusar Segera tegak suseng menghardik Tutup mulutmu Urusanku tak perlu kau turut campur Getaran keras dan ledakan dasyat amat mengejutkan sekali Ternyata kedua bangkotan silat telah bergebrak dengan sengit Masing-masing melancarkan pukulan maut Kalau tidak menyaksikan sendiri Siapapun tak mau percaya Puluhan tombak sekeliling gelanggang tanah berumput berterbangan Pada saat itulah dari kejauhan sebelah sana terdengar sebuah suara berkata Tegak suseng, kemarilah kau Tegak suseng terkejut sambil berpaling Serunya, siapa itu yang mau bikin perhitungan kemarilah Untuk menyelesaikan sahut orang itu Tanpa gentar Tegak suseng melesat ke dalam hutan Puluhan bayangan putih tampak berjajar menunggunya Kiranya Pak Setsin Degun dan kawan-kawannya Cuma jumlahnya bertambah delapan Begitu dia meluncur tiba Orang-orang baju putih itu segera merubung mengelilinginya Pak Setsin menyeringai, katanya Tegak suseng, kedua utusan pihak kami itu kaukah yang membunuhnya Betul, bagus, utang jiwa harus bayar jiwa Membesi muka Tegak suseng Desisnya dengan bengis Mungkin utang jiwaku malah akan bertambah Orang-orang baju putih sama menggerung murka Pak Setsin mengertak gusar Jangan latah, serahkan jiwamu begitu Kedua tejapak tangannya bergerak Sayup-sayup terdengar suara gemuruh buntur Menggelegar damparan tenaga menyambar ke depan Tegak suseng angkat sebelah tangannya mendorong Ke depan, secara keras dia lawan serangan musuh Pia-a-a-ar Tegak suseng sempoyongan Pak Setsin sendiri tergetar mundur Selangkah dua orang berbaju putih melejit Maju seraya menggempur pada waktu Tegak suseng masih sempoyongan Sekali berkelebar Tegak suseng menubruk ke arah kanan Tiga orang di sebelah kiri melontarkan serangan bersama Damparan pukulan dari samping dan belakang membuatnya terpental ke arah Pak Setsin Pak Setsin sudah mengatur nafas dan menghimpun tenaga Ia memapak dengan ayunan sebelah tangannya Dua orang berbaju putih dari arah depan menyusul juga menggempur Gelombang tenaga menggencet Tegak suseng dari berbagai penjuru Sehingga darahnya terasa mendidih Kepala pusing tujuh keliling Badan bergoyang gontai Kedelapan orang serentak turun tangan Melancarkan ke Lui Chiang yang terkenal keras dan ganas Namun sedikit pun Tegak suseng tidak kelihatan terluka Hal ini cukup membuat semua Pengeroyoknya terkesiap Semakin berkobar nafsu membunuh Tegak suseng Sebat sekali dia menubruk ke arah Pak Setsin Ketika Pak Setsin gerakan kedua telapak tangannya Secepat kilat tahu-tahu Tegak suseng membelok ke kiri Menerjang tiga orang berbaju putih Namun empat orang lain dari kanan dan belakang serentak Menggempurnya pula Plak-plak, dua orang berbaju putih terjungkal Namun Tegak suseng sendiri juga terpental balik ke tengah kepungan Oleh damparan angin pukulan musuh Kurung dia, Tegak Setsin memberi aba-aba Jangan biarkan damen kelekat Suara benturan laksana bunyi guntur Menimbulkan pusaran angin yang kencang Tegak suseng terjepit dan bergoyang Seperti perau dipermainkan ombak Darah semakin bergolak, napas pun memburu Jelas kalau pertempuran jarak dekat Akan menguntungkan dirinya Siapapun yang kena disentuhnya Tiada satu yang selamat Tapi kele bertempur yang dilaksanakan musuh Sekarang membuat dirinya mati kutu Terutama pukulan Pekset Sengganas sekali Demikian juga gabungan pukulan anak buahnya Dari berbagai arah teramat rapat dan sukar di jebol Begitu ketat dan gencar serangan musuh Sampai dia tidak kuasa balas menyerang Sesosok bayangan tiba-tiba meluncur ke tengah gelanggang Aduh terdengar Pekset Sengdegun mengerang kesakitan Pusaran angin yang kencang seketika tercerai berai Begitu tekanan lenyap Sigap sekali Tegak Suseng menerjang keluar kepungan Huaaah Jeritan susul menyusul Beberapa orang baju putih sama jatuh terguling Kecuali Pekset Sengdien Tujuh orang yang lain tiada satu pun yang selamat Waktu Tegak Suseng berpaling Dilihatnya dengan muka beringas dan mata Menyala Pekset Sengdien tengah menghampiri Tianta Imoki Sebaliknya Tianta Imoki memandang Tegak Susengdien dengan senyuman manis Seperti tak terjadi apa-apa Peksat Sin melihatnya sorot Metu berkilat Tegak Suseng Tengah menatap dirinya Tanpa bersuara lagi segera dia Melesat lenyap ke dalam hutan Lari kemana, bentak Tegak Suseng Hendak mengejar Jangan kejar, urusan disini Lebih penting, Tianta Imoki Berseru mencegah Terima kasih atas bantuanmu Kelakakan ku balas, ujar Tegak Suseng Tawar, urusan kecil Tak perlu diperhatikan Hanya telah kupersen mereka Segenggam jarum sulamku Kata Tianta Imoki sambil mengerling Mayat-mayat yang bergelimpangan Lalu menambahkan Adik, semua korban tidak terluka Ilmu apakah yang kau gunakan Tak bisa kuterangkan Sahut Tegak Suseng tetap kaku dingin Tiba-tiba sesosok bayangan Melayang pelahan tak jauh Dari samping mereka Gemetar suara Tegak Suseng Itulah Bu Ching So Agaknya Siang Tian Ong yang menang Belum habis dia bicara Bayangan yang aneh itu Mendadak menggelundung tiba Tau-tau Siang Tian Ong sudah berdiri Di hadapan mereka Namun si gadis berbaju merah Tak kelihatan bayangannya Aneh, apa yang terjadi Seru Tianta Imoki Tanpa pikir Tegak Suseng Segera melompat maju Mengadang di depan Siang Tian Ong Katanya sambil merangkap tangan Selamat bertemu lo Cian Pua Siang Tian Ong merandek Katanya dengan melotot Bukankah kalian sembunyi di dalam hutan Dan melihat tontonan Kenapa lari kesini Dan membunuh orang Bergetar hati Tegak Suseng Dan Tianta Imoki Kiranya jejak mereka sudah diketahui orang Berkata Siang Tian Ong lebih lanjut Siapa yang membunuh mereka Wampual Tegak Suseng segeran tenjawab Siapa namamu Tegak Suseng Pelajar dari neraka Hektometer Jadi kau ini Tegak Suseng Kabarnya kau membunuh orang Tanpa meninggalkan bekas Selamanya tiada satupun Yang bisa lolos dengan hidup Tiba-tiba terpancar sinar Aneh pada bijak matanya Dia amati Tegak Suseng Dari atas sampai ke bawah Lalu memandang mayat-mayat Yang bergelimpangan itu Akhirnya dia mengerut kening Agaknya tokoh aneh Dari angkatan tua ini pun Tak berhasil menelacak Rahasia Tegak Suseng Namun mengingat kedudukan Dan tingkat dirinya Tak leluasa dia Mengajukan pertanyaan Lalu dia berpaling kepada Tianta Imoki Tanyanya Kau istrinya Tianta Imoki Perempuan genit dari Tiantai ini Tertawa cekikik Tidak mengaku juga Tidak menyangkal Tiada sangkut pautnya Ujar Tegak Suseng Dingin dia berjuluk Tianta Imoki Tianta Imoki Sekonyong-konyong siang Tianong ulur tangan Mencengkeram ke arah Tianta Imoki Sungguh luar biasa Cepat gerakannya Kelihatannya Kelihatannya Dia berhasil menangkap Pergelangan tangan lawan Tau-tau Lantas berkisar Mencengkeram pundak Tegak Suseng Berdiri bingung Entah kenapa Manusia aneh ini Turun tangan Dan menyerang Tianta Imoki Sekali meliup pinggang Dan bergerak Semampai Dan gaya aneh Tau-tau Tianta Imoki Berkisar mundur jauh Budak Hina Ujar siang Tianong mendulik Ternyata kau murid Nenek galak itu Apa dia masih hidup Tianta Imoki Tertawa genit Sambil mengering Sahutnya Dalam waktu dekat ini Beliau tidak akan meninggal Apakah locian pual Dimana nenek galak itu Menyembunyikan diri Tanya siang Tianong Maaf wampu Tak bisa menerangkan Hektometer Baiklah Tiba-tiba orang tua itu Berputar ke arah Tegak Suseng Kenapa kau bocah ini Mencegat Jalan kunumpang Tanya Gadis berbaju merah itu Untuk apa kau Tanya dia ini Hahaha Kalau ingin hidup Jangan mencampuri Urusan orang lain Aku tak punya waktu Untuk mengobrol Dengan kau Locian pual Hanya sekali berkelebat Badan siang Tianong Tau-tau Lenyap dari hadapan mereka Tegak Suseng Berdiri melongo Sejenak kemudian Tiba-tiba Dia melesat Keluar hutan Menuju ke tanah lapang Berumput itu Namun bayangan Gadis baju merah Sudah tak kelihatan Apakah yang telah terjadi? Kemana si gadis Baju merah? Tegak Suseng melenggang Dengan perasaan Menyesal dan sedih Ia pun merasa Geli akan sepak terjang Yang tiada Juntrungnya ini Apa sih alasannya Dia mengundit Gadis berbaju merah Adik Kecewa bukan Ujar Tianta Imoki Tegak Suseng Membalik badan Mukanya Membeku dingin Jangan kau Anggap Pelucu Kejadian ini Siapa adikmu? Kau boleh Silakan pergi Jangan terlalu Angkuh Kau kira Aku orang Apa? Tegak Suseng Segan perang mulut Segera dia Melangkah Tertawa dingin Tianta Imoki Di belakangnya Anggap tidak didengarnya Dengan kencang Dia berlari-lari Sesaat lamanya Ia tahu Kemana dirinya Hendak menuju Niat semula Memang ke kota Kai Hong Sudah dibatalkan Kalau pulang Kera bagaimana Dia harus memberi Pertanggungan jawab Terhadap Seng Ayah Tabir malah Mulai menyelimuti Jagat P.I. Tadi rumah-rumah Penduduk Mulai menyalakan Tanpa tujuan Dia menyusuri Jalan kecil Di tengah ladang Belalang Teringat pengalaman Setengah hari ini Dia merasa Sepak terjangnya Terlalu brutal Akan tetapi Bayangan si gadis Baju merah Selalu terbayang Di depan Kelopak matanya Kira-kira Satu jam kemudian Tiba-tiba Di depannya Muncul sebuah Kelenteng besar Yang dibangun Dengan megah Sinar api Lapat-lapat Menyorot keluar Dari dalam Kelenteng Serta Merta dia Menghentikan langkah Di depan Kelenteng besar Itu lapat-lapat Masih dapat Dibacanya Di atas figura Yang tergantung Di atas pintu Yang terbuka itu Bertuliskan Lokian Cheng Gunsi Tulisan yang lebih Kecil Tak terbaca lagi Berhenti 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 sejenak Baru dia Putar badan Hendak Meninggalkan Tempat itu Mendagak Sekilas Dilihatnya Empat sosok Mayat tergeletak Di dalam pintu Rasa aneh Dan ingin Tau mengetuk Hatinya Segera dia Melangkah Masuk Ke dalam Kelenteng Melewati Pekarangan Dan seram Di panjang Beruntun Ditemukan Beberapa Mayat pula Semua korban Mengenakan Seragam hitam Sinar api Terang Benderang Di sebelah Dalam Namun Tak terdengar Suara Orang Suasana Terasa Seram Dan menakutkan Sebentar Dia ragu-ragu Segera dia Melesat Masuk Ke ruang Tengah Seketika Dah merinding Berdiri Bulu kuduknya Keringat Dingin Membasai Sekujur Badannya Tertampak Puluhan Meja Perjamuan Berjajar Rapi Di tanah Berumput Di tengah Pekarangan Hidangan Dan arak Belum Digasak Habis Terang Perjamuan Itu Baru Saja Dimulai Namun Mayat Bergelimpangan Di sekitar Meja Kursi Tiada Satupun Yang Hidup Tegak Suseng Bergidik Seram Tentunya Kelenteng Besar Ini Adalah Pusat Kekuasaan Dari Sesuatu Organisasi Persilatan Kenapa Semua Orang Di sini Terbunuh Seluruhnya Lalu Siapakah Orang Yang Bertindak Keji Dia Berjongkok Dan Memeriksa Mayat Seorang Yang Paling Dekat Dilihatnya Seng Korban Tidak Menunjukkan Sesuatu Luka Entah Bagaimana Dia Bisa Mati Kembali Dia Memeriksa Lebih Cermat Tiba-tiba Mukanya Berubah Dan Berjingkat Berdiri Sampai Sempoyongan Mundur Mulutnya Bersuara Tertahan Apa Mungkin Tadi Kenapa Dia Berdiri Kesima Dengan Bingung Badannya Gemetar Pandangannya Menyapu Mayat-mayat Yang Bergelimpangan Di dalam Orang-orang Ini Mempunyai Care Sendiri Untuk Menghabisi Jiwa Ia Menghibur Dirinya Sendiri Dengan Pikiran Yang Tidak Masuk Akal Ini Lalu Dia Putar Badan Hendak Meninggalkan Kelenteng Ini Tapi Baru Saja Dia Membalik Badan Laksana Kena Aliran Listrik Tegangan Tinggi Dia Menyurut Kembali Dengan Kaget Pikirannya Menjadi Kacau Balau Beberapa Tombak Di Sebelah Disana Di Jalanan Yang Masuk Ke Ruang Tengah Ini Tertampak Sesosok Bayangan Merah Nangelita Dia Bukan Lain Adalah Si Gadis Baju Merah Pujaannya Tambatan Hatinya Yang Di Uber Uber Selama Ini Bagaimana Dia Dapat Muncul Di Saat Ini Lalu Apa Sangkut Pautnya Semua Korban Ini Dengan Dia Muka Gadis Berbaju Merah Kelihatan Mengunjuk Amarah Yang Tak Tertahankan Matanya Seperti Hampir Terbakar Apakah Yang Telah Terjadi Dengan Langkah Berat Tegak Suseng Maju Beberapa Tindak Lalu Sapanya Tak Nyana Di Tempat Ini Bertemu Lagi Dengan Nona Tegak Suseng Bentak Si Gadis Baju Merah Dengan Dengis Kejam Benar Perbuatan Terkesiap Hati Tegak Suseng Serunya Nona Bilang Apa Kau Tidak Berperi Kemanusiaan Chai Hei Baru Saja Tiba Mayat Mayat Ini Tutup Mulut Dengan Mataku Sendiri Pernah Kusaksikan Kau Membunuh Orang Tanpa Neninggalkan Bekas Kini Kenyataan Terpampang Di Depan Mata Tiada Alasan Bagimu Untuk Mungkir Lagi Hayo Katakan Dengan Kera Keji Apa Kau Membunuh Mereka Tegak Suseng Tertawa Getir Katanya Bukan Chai Hei Yang Melakukannya Kenapa Kau Tidak Berani Mengakuinya Terus Terang Tidak Sedikit Orang Yang Telah Kubunuh Namun Kejadian Di Sini Memang Betul Bukan Perbuatanku Kera Bagaimana Kau Bisa Berada Di Tempat Ini Tanpa Sengaja Aku Masuk Kemari Hektometer Dengusi Nona Watak Tegak Suseng Angkuh Dan Latah Biasanya Dia Tidak Sudi Banyak Bicara Namun Keadaan Hari Ini Berbeda Dengan Biasanya Orang Yang Dihadapinya Adalah Gadis Pujaannya Walau Cintanya Bertepuk Sebelah Tangan Namun Hal Ini Cukup Menjadikan Alasan Untuk Mengekang Perasaan Dan Kendalikan Wataknya Kalau Orang Lain Tentu Sikapnya Sudah Jauh Berubah Namun Sekarang Meski Dia Ingin Melimpahkan Isi Hatinya Juga Tidak Mungkin Lagi Betapa Risau Hatinya Dapatlah Dibayangkan Dan Yang Lebih Penting Adalah Bahwa Si Nona Yang Turun Tangan Jahat Membunuh Orang Sebanyak Ini Dan Berbalik Menuduhnya Malah Semua Ini Secara Langsung Telah Memunahkan Cita-cita Dan Keinginannya Setelah Memisu Setian Lamanya Lalu Dia Bertanya Nona Bernama Siapa Kau Tidak Perlu Tahu Semprot Si Gadis Baju Merah Aku Tidak Sudi Beritahu Kepadamu Berkerutuk Gigi Tegak Suseng Sedapat Mungkin Dia Menahan Perasaan Dan Gejolak Hatinya Katanya Lalu Apa Sangkut Paut Nona Dengan Semua Korban Ini Madelik Madu Gadis Berbaju Merah Serunya Beringas Aku Ini Adalah Penuntut Batas Sakit Hati Mereka Tegak Suseng Menyurut Mundur Sekali Lagi Ku Nyatakan Bukan Aku Yang Membunuh Mereka Jiwa Ratusan Orang Apakah Cukup Dengan Jawaban Sepatah Kata Ini Lalu Apa Yang Harus Cahit Katakan Dan Duktikan Semua Korban Tiada Satupun Yang Terluka Atau Keracunan Kera Membunuh Orang Yang Tidak Keduanya Ini Kecuali Kau Memangnya Siapa Lagi Orang Nona Terlalu Yakin Akan Pendirian Sendiri Cahit Tak Tahu Apap Pula Yang Harus Kukat Tiba Tiba-tiba Derap Kaki Orang Banyak Datang Dari Luar Sebuah Tandu Berhias Dipikul Empat Laki-laki Kekar Mendatangi Langsung Menuju Pekarangan Tengah Di Belakang Tandu Beriring Puluhan Orang Seragam Hitam Tandu Diturunkan Keempat Pemikulnya Berdiri Tegak Di Tempatnya Sambil Meluruskan Tangan Lekas Si Gadis Baju Merah Menghampiri Kedepan Tandu Apun Berdiri Kesamping Tegak Suseng Menjadi Sebal Siapakah Orang Yang Berada Dalam Tandu Semua Orang Berbaju Hitam Sama Memandangnya Dengan Sorot Metu Gusar Penuh Kebencian Seakan Akan Ingin Membeset Kulit Dan Mengiris Dagingnya Suasana Hening Mencekam Perasaan Lama Sekali Baru Terdengar Sebuah Suara Perempuan Yang Kering Berkata Kau Ini Berjuluk Tegak Suseng Bertul Terangkan Asal Usul Maaf Tak Bisa Kupenuhi Permintaan Ini Hektometer Dengan Keji Kau Menghabisi Ratusan Jiwa Orang Apa Alasan Sudah Berapa Kali Cahi Heng Menyatakan Bukan Cahi Heng Melakukannya Dengan Apa Kau Memuktikan Bukan Perbuatan Mu Dengan Kehormatan Pribadiku Hahaha Kau Tegak Suseng Juga Berani Bicara Soal Kehormatan Peribadi Berubah Merumen Muka Tegak Suseng Dia Tidak Terima Dihina Dan Dicemoh Hawa Hitam Di Tengah Kedua Alisnya Semakin Tebal Siapapun Akan Merinding Melihat Nafsunya Yang Mulai Berkobar Katanya Sambil Melangkah Dua Tindak Ke Arah Tandung Siapa Sebutan Yang Mulia Kau Belum Setimpal Untuk Tanya Diriku Tak Tertahan Lagi Tegak Suseng Segera Ayun Tangannya Menggempur Ke Arah Tandung Serangan Yang Dilandasi Hawa Amarah Ini Kekuatannya Bagai Kilat Menyambar Dan Seperti Badai Mengamuk Semua Orang Berbaju Hitam Yang Hadir Sama Menggerung Gusar Namun Tiada Satupun Yang Berani Turun Tangan Gadis Berbaju Merah Sebaliknya Mengunjuk Rasa Jijik Mencemoohkan Kerai Tandu Tampak Sedikit Bergoyang Dari Dalam Tandu Timbul Serangkum Angin Lembut Seketika Damparan Badai Pukulan Tegak Suseng Yang Dasyat Itu Sirna Tanpa Bekas Gemetar Dan Merinding Tegak Suseng Lewakang Orang Dalam Tandu Sungguh Teramat Tinggi Tiba-tiba Teringat Olehnya Siang Tian Ong Pernah Memberi Peringatan Kepada Bu Cing So Bahwa Gadis Baju Merah Ini Mempunyai Tulang Punggung Yang Amat Tangguh Siapapun Tak Berani Mengusiknya Agaknya Kata-kata Itu Bukan Gertakan Belaka Sesaat Lamanya Dia Menjadi Bingung Bagaimana Baiknya Kenyataan Membuktikan Bahwa Dirinya Bukan Tandingan Orang Namun Dasar Wataknya Kaku Dan Suka Menang Tak Pernah Terpikir Olehnya Untuk Menyikir Saja Apalagi Di Hadapan Si Gadis Baju Merah Yang Dipujanya Tak Sudi Dia Unjuk Kelemahan Terdengar Orang Di Dalam Tandu Buka Suara Pula Tegak Suseng Berkatalah Terus Terang Saja Tiada Yang Harus Kukatakan Jawab Tegak Suseng Kau Ingin Mampus Belum Tentu Kau Mampu Agaknya Sebelum Melihat Peti Mati Kau Tidak Akan Menangis Kembali Kerai Tandu Bergoyang Segulung Angin Kencar Mendampar Tok Seperti Ledakan Halilintar Di Tengah Hangkasa Tegak Suseng Terhuyung Huyung Puluhan Langkah Mukanya Pucat Pasih Dua Jalur Darah Meleleh Dari Ujung Bulutnya Sejak Dia Mengembara Baru Pertama Kali Ini Bertemu Dengan Musuh Tengguh Yang Menakutkan Ini Sampai Balas Menyerang Atau Memeladiripun Ia Tak Mampu Gadis Berbaju Merah Berkata Dingin Seng Menatap Wajah Si Gadis Walau Mukanya Diliputi Rasa Dendam Dan Kebencian Namun Tetap Menggiurkan Sikapnya Agung Berwibawa Seketika Kuncup Pamarah Tegak Suseng Yang Meluap Luap Berhadapan Dengan Si Gadis Yang Telah Menambat Hatinya Itu Sungguh Dia Tidak Habis Mengerti Akan Perasaannya Ini Katanya Getir Sambil Membersihkan Noda Darah Di Mulutnya Nona Bukan Aku Pembunuhnya Terdengar Suara Kering Dari Dalam Tandu Periksa Dengan Teliti Jenazah Para Saudara Yang Menjadi Korban Beberapa Orang Mengiakan Puluhan Orang Berbaju Hitam Segera Bekerja Memeriksa Mayat Mayat Yang Bergelimpangan Tempat Tempat Yang Terlarang Pun Tidak Ketinggalan Mereka Periksa Akhirnya Semua Memberi Laporan Yang Sama Tiada Tanda Tanda Kerut Dia Tahu Sebabnya Namun Tidak Mau Mengatakan Majukan Tandu Ini Bergegas Empat Pemikul Tandu Angkat Tandu Berhias Itu Dan Maju Langsung Mendekati Tegak Suseng Suara Orang Dalam Tandu Semakin Dingin Tegak Suseng Serunya Pada Dirimulah Kubongkar Teka Teki Ini Yakin Yang Mulia Pasti Akan Kecewa Tunggu Saja Hasilnya Nanti Beberapa Jalur Kencang Mendesir Keluar Dari Balik Kerai Tandu Secepat Kilat Tegak Suseng Melejit Kesamping Gerak Geriknya Boleh Dikata Teramat Cepat Namun Kepandayan Orang Dalam Tandu Sungguh Luar Biasa Seolah Olah Dia Sudah Memperhitungkan Dengan Tepat Kemana Tegak Suseng Akan Bergerak Maka Dalam Waktu Yang Sama Beruntun Beberapa Jalur Angin Kencang Menyambar Pula Sehingga Tegak Suseng Seperti Memapak Sendiri Ke arah Terjangan Angin Kencang Ini Kontan Sekujur Badan Tergetar Darah Terasa Bergolak Seperti Beribu Ular Menggigit Badannya Betapa Besar Siksa Derita Ini Sukar Dilukiskan Keringat Berketes Ketes Saking Kesakitan Raut Mukanya Sampai Berubah Bentuk Badannya Mengejang Tapi Dia Mengertak Gigi Tanpa Merah Membara Dan Melotot Lama Kelamaan Pandangan Matanya Semakin Kabur Dan Berkunang Kunang Bu Akhirnya Dia Roboh Terguling Dan Berkelejutan Beberapa Kali Lalu Merangkak Bangun Dan Merontak Kesakitan Ingin Memaki Namun Tak Mampu Mengeluarkan Suara Kau Mau Bicara Tidak Tidak Beluk Kembali Dia Terguling Jatuh Badannya Meliuk Dan Meringkal Napasnya Mulai Memburu Dari Mulut Kuping Dan Hidung Merembes Darah